Bismillahirrahmanirrahim Pasti wahid Misal Quran surah ke-12 Yusuf Ayat 4 sampai dengan ayat 5 Alif lam ra Tilka ayatul kitabil mubin Inna anzalna Quranan Arabian La'alna kumta kilun Nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi Ya kami akan kisahkan kisah terbaik dalam Al-Quran Perhatikan Apa kisah terbaiknya Ketika Yusuf berkata pada bapaknya Lihat kalimatnya Ya abati inmi ra'aytu fil manami Inmi ra'aytu Saya lihat dalam mimpi Mimpi Sebelas bintang Satu matahari Satu bulan sujud pada saya Ketika disampaikan mimpi itu Ayahnya tahu ini wahyu dari Allah SWT Ini setiap nabi bermimpi Itu umumnya wahyu yang turun kepadanya Dan bapaknya tahu Kedudukan anak ini akan lebih tinggi daripada bapaknya Kenapa? Karena simbol matahari itu untuk ayah Bulan untuk ibu Makanya antum coba dia pelajari Itu bahasa Quran ketika memilih diksi Itu indah kalau belajar balagu antum Bersikaplah seperti matahari Dia terang Yang cahayanya Ada basah jemuran Kemudian dipancarkan Dia bisa mengeringkan jemuran Jadilah matahari Yang ketika istri antum mengalirkan air mata di pipinya Antum yang mengeringkannya Keringkan dengan sikap antum Dengan kelembutannya Ketika ada yang menganggu Sengat gangguan itu Sehingga keluarga mendapatkan ketentraman dalam kebaikan Jadi cahaya antum pelita di rumah Terangi dengan kebaikan antum Terangi dengan pimpinan antum Jadi manfaat antum seperti matahari Dia dapatkan manfaat dalam kehidupan Matahari Ibu sebagai bulan Indah Cahayanya Tidak terlampau panas Tidak terlampau terlik Tapi enak dipandang Coba lihat keluar malam-malam Ketika bulan dengan cahaya memancang di pertengahan Kan indah Makanya seorang perempuan itu ketika dilihat Suaminya tampak dalam keadaan keindahan Anaknya lihat tampak indah Bukankah Nabi melihat Wajah Sayyidah Khadijah Hilang setengah kegelisahannya Lembulan Ibu jadi bulan Suami jadi matahari Bulan penuh dengan kelembutan Hadir kelembutan Suami gelisah ada kalimat menenangkan Al-Bukhari nomor hadis 4-5 Dari Jabir bin Abdullah Nabi gelisah Datang ketika menerima wahyu Surah Al-Mudadfir itu Itu gelisah Karena datang malaikat langsung melihat Dalam wujud aslinya Turun dari Gua Heros siang-siang pak Siang-siang Belum pernah lihat malaikat dalam wujud aslinya Yang ikhra bismurabika Ladi khalak Itu menyamar jadi laki-laki Kelihatan manusianya Wujud manusia Ini tidak Jadi katanya Nabi Isa seperti lihat Makhluk antara langit dan bumi Duduk begini Ya Muhammad Ya Muhammad Masya Allah Gak usah Nabi lah Antum keluar dari sini siang-siang Jam setengah tiga Jadi Jadi Emang gitu Kanan kosong Kiri kosong Depan belakang kosong Begitu lihat ke atas Makhluk begini Jubah putih Rambut agak panjem Coba apa responan itu Gak bisa Lari Antum Lari Masya Allah Nabi begitu Faru'i itu Mindhu Saya merasakan takut Jadi takut itu wajar Yang tidak wajar Larut dalam ketakutan Ru'i bah itu sampai bulu kuduknya naik Jadi beliau langsung meninggalkan tempat itu Menuju rumahnya Begitu dibuka pintu rumah Sayyidah Khadijah Rembulan Melihat wajah Sayyidah Khadijah Setengah kegelisahan hilang Wajah istri Matahari Wajah istri Rembulan Begitu dilihat Indahnya Tatapannya Ketenduhannya Suami gelisah Lihat istri tenduh Setengah kegelisahan hilang Sayyidah Khadijah Rembulan Begitu mendengar kalimatnya Masya Allah Kata Nabi Zambiluni Zambiluni Selimuti saya Selimuti saya Begitu diselimuti Kata Sayyidah Khadijah Suamiku sayang Kau itu orang baik Kau suka bantu orang Kau menyambung Silatul Rahim Alhamdulillah Kau tidak punya musuh Yakinkan pada jiwamu Aku bersamamu dalam suka dan duka Ada rembulan Begitu kalimat meluncur Tenang hati kegelisahan hilang Maka turunlah wahyu Ya ayyuhan mudattir Kum fa'anbir Warabbaka fakabbir Itu rembulan Jadi kadang-kadang ditukar Suami Jadi bulan Istri jadi matahari Repet tuh Ada istilah suami takut istri Suami begini Istri begini Dengan kekuatan bulan Aku mau hukummu Biasa Kadang-kadang Saya lakukan Halal Allah Saya gak pernah nonton Anak-anak Cuman kadang-kadang suka dengar Anak-anak Kita lewat dari masjid keluar Pak Ustaz Dengan kekuatan bulan Aku mau hukummu Luar biasa Antum ibu-ibunya tuh Ngasih TV sama anak-anaknya tuh